Intro Bencana asap yang melanda di Indonesia Di sejumlah provinsi seperti Sumatera sangat telah menyedihkan Dan inilah 7 fakta menyedihkan di balik kabut asap yang melanda Nusantara Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang direncanakan Di Provinsi Riau, dalam operasi pemadam kebakaran lahan dan hutan TNI menangkap tangan 13 orang yang sengaja membakar lahan yang mengaku didanai kepala desa Kabut asap sangat membahayakan bagi kesehatan hingga menyebabkan kematian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho Lewat pernyataan resmi badan tersebut mengatakan Ada 10 korban tewas akibat kabut asap di Sumatera dan Kalimantan Baik lewat dampak langsung maupun tidak langsung Data BNPB yang mencatat ada 503.874 jiwa yang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA Di 6 provinsi sejak 1 Juli sampai 23 Oktober 2015 Ribuan pelajar kehilangan kesempatan belajar dan bermain Di daerah terserang kabut asap terencana Seperti di Pekanbaru Pelajar terpaksa dihiburkan dari aktivitas belajar Dan dilarang keluar rumah untuk bermain Angka kemiskinan bertambah Masyarakat tidak bisa menjalankan rutinitas hariannya Bekerja-bekerja mencari nafkah Pedagang tak bisa menjajahkan dagangannya karena transportasi yang tak berjalan normal Asap bukan hanya mengancam keberlangsungan satwa liar terlindungi Namun telah membunuh ribuan satwa liar Seekor ular betina tewas mengenaskan karena ikut terbakar lantaran melindungi telur yang diraminya Pemda tidak serius tangani kabut asap Kepala Pusat Data Informasi dan Kumas BNPB Sutopo Purwonugroho Menyesalkan karena beberapa wilayah yang menjadi pusat kebakaran hutan dan lahan Tidak memiliki cukup anggaran dari APBD untuk penanganan bencana Salah satunya Kalimantan Tengah yang sama sekali tidak memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana Kabut asap bukan saja sudah sampai ke negeri tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura Namun juga sudah sampai Provinsi DKI Jakarta yang jaraknya jauh Terima kasih telah menonton!